bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah setelah Ramadan ada puasa sunnah yang dianjurkan selama 6 hari di bulan sawal atau biasa disebut dengan puasa sunnah sawal puasa ini dimulai sejak 2 sawal atau tepat selang sehari setelah hari raya idul fitri Rasulullah s.a.w sendiri pernah menjelaskan bahwa orang yang melakukan 6 hari puasa sawal setelah 1 bulan puasa Ramadan maka ia akan memperoleh pahala senilai 1 tahun berpuasa perintah mengerjakan puasa sawal perintah mengerjakan puasa sawal disebutkan dalam hadis Abu Ayyub al-Ansuri radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w bersabda yang artinya bareng siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan sawal maka dia berpuasa seperti setahun penuh hadis riwayat muslim berikut 5 keutamaan puasa sunnah di bulan sawal yang pertama penyempurna puasa Ramadan salah satu manfaat ibadah sunnah adalah sebagai penyempurna ibadah fardu sebagaimana solat sunnah rawatib atau kobliyah dan ba'diyah yang bisa menjadi penyempurna bagi solat fardu demikian juga puasa sunnah sawal bisa menjadi penyempurna puasa Ramadan yang kedua pahala puasa satu tahun dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 160 dijelaskan bahwa setiap satu amal ibadah akan dibalas pahala 10 kali lipatnya mengacu pada penjelasan ini jika dikalkulasikan maka satu bulan puasa Ramadan dikali 10 sama dengan 10 bulan kemudian 6 hari puasa sawal dikali 10 sama dengan 2 bulan jadi 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan atau 1 tahun yang ketiga tanda diterimanya puasa Ramadan salah satu ciri-ciri diterimanya amal ibadah adalah konsistensi melakukan ibadah yang lain setelah ibadah pertama atau Ramadan selesai begitu pun dalam puasa Ramadan salah satu ciri-ciri diterimanya puasa Ramadan adalah seseorang melakukan puasa sunnah sawal setelahnya yang keempat sebagai tanda syukur melaksanakan puasa sunnah sawal merupakan bukti syukur seorang hamba karena selama bulan Ramadan telah memperoleh anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala baik berupa ibadah-ibadah yang bisa dijalani di dalamnya ataupun ampunan yang dijanjikan bagi orang yang beribadah selama bulan puasa kemudian yang kelima menjaga konsistensi ibadah selesainya bulan Ramadan bukan berarti ibadah-ibadah di dalamnya terputus umat muslim dianjurkan untuk tetap menjaga konsistensi ibadah tersebut salah satunya adalah dengan berpuasa sunnah sawal sebagai bukti konsistensi puasa yang sudah dilakukan selama Ramadan bolehkah puasa sawal 6 hari tidak berturut-turut puasa sawal boleh dilakukan secara tidak berturutan misalkan umat islam ingin membaginya dalam 2 sesi seperti 3 hari puasa, 3 hari tidak lalu menyambung 3 hari puasa sawal selanjutnya di hari lain atau kita melaksanakan puasa sawal secara terpisah juga tidak apa-apa selama puasa 6 hari tersebut dilakukan pada bulan sawal akan tetapi umat muslim dianjurkan untuk menyegerakannya sebab meskipun termasuk dalam ibadah sunnah namun puasa sawal memiliki keutamaan serta pahala yang melimpah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya berlomba-lombalah berbuat kebajikan orang yang mengerjakan puasa sawal secara tidak berurutan selama 6 hari tetap akan mendapatkan keutamaan dan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan secara berurutan salah satu keutamaan yang akan didapat yaitu seperti puasa selama satu tahun meskipun dinamakan puasa sawal namun umat islam tidak boleh melaksanakan puasa pada tanggal 1 sawal karena merupakan hari raya idul fitri yang diharamkan untuk mengerjakan puasa sunnah kita bisa mulai melakukan puasa sawal pada tanggal 2 di bulan sawal niat puasa sawal setelah mengetahui penjelasan tentang keutamaan puasa sawal berikut ini bacaan niat puasa di bulan sawal aku berniat puasa sawal esok hari karena Allah ta'ala sahabat beriman yang dirahmati Allah itulah penjelasan mengenai keistimewaan atau keutamaan puasa 6 hari di bulan sawal serta niat puasa sawal dan penjelasan mengenai apakah boleh puasa 6 hari di bulan sawal tidak berturut-turut wallahu'alam bisawab demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati